Halo semuanya berikut ini cara menyambungkan STB TV digital ke proyektor ya pada dasarnya semua STB TV digital itu bisa disambung ke proyektor tinggal disesuaikan saja input dan output yang ada di STB dan di proyektor di video kali ini nanti saya coba salah satu STB ini ya STB penus cabai rawit mini dan goldsat eh goldsat apa ini gold master jadi nanti saya tes salah satu aja kalau misalnya saya pakai yang gold master seperti ini yang pakai adaptor di sini saya nanti pakai kabel USB to DC ukuran 5,5 nanti disambungnya ke proyektor ya untuk powernya jadi tanpa adaptor nah yang ini juga sama untuk yang Venus cabai rawit mini dia ini pakai kabel USB tipe C seperti ini untuk powernya nanti saya sambung ke proyektor di sini di proyektor ini ada USB ya nah nah untuk koneksi gambarnya nanti di sini saya pakai kabel HDMI nah yang pertama yang harus kita sambungkan ini kabel HDMI nya ya di sini saya pakai kabel HDMI seperti ini nah ini disambung ke proyektor ya di sini kan ada kabel HDMI ini nah seperti ini tinggal disesuaikan aja ya ada yang pakai PGA ada yang pakai kabel HDMI nah terus untuk powernya ini ini sambung ke USB proyektor seperti ini nah ini proyektornya ini udah tersambung ke listrik ya nanti tinggal di nyalakan saja nah seperti ini nanti kita tinggal nyalakan aja nih proyektornya nanti proyektor nyala STB juga ikut nyala ini saya proyektor-proyektor biasa ya bukan yang bagus-bagus banget ini mereknya idbtex serinya w22 di proyektor ini sebenarnya ini sudah ada sudah sudah support WP ya support WP dan support YouTube jadi dia ada YouTube juga nih proyektor ini jadi buat multimedia di rumah itu ya lumayan lah bisa YouTube terus bisa nirakes sama apalagi ya pokoknya intinya buat multimedia di rumah aja nah nanti kita lihat ya tampilan menu di proyektornya seperti ini tampilannya tapi di sini saya belum pasang antena ya saya pasang dulu antena eh saya lihat ke sini dulu deh ke inputnya ya jadi di sini ada tombol input atau kita kursor tinggal kita geser aja ke sini ke bagian source nah disini saya pilih HDMI mungkin kelihatan ya nah ini bisa ada HDMI tapi no signal nah sekarang saya pasang kabel antenanya nih nah tampil ya tampilan TV-nya seperti ini nanti kita tinggal pindah-pindah channelnya pakai remote STB ya buat pindah-pindah channel TV seperti ini nah seperti ini ya simpel ya jadi kita bisa nonton TV pakai layar lebar atau pakai tembok aja ya disarankan pakai warna temboknya itu yang putih atau abu-abu supaya terlihat lebih terang tampilan di layarnya atau di temboknya ya seperti ini nanti ini saya mundurkan saja ya proyektornya supaya tampilannya lebih besar nah ini sudah saya mundurkan ya proyektornya biar terlihat lebih besar di tembok nah kita tinggal pindah-pindah channel untuk channel-channel yang lain yang mau kita tonton ya seperti ini untuk tampilan sih standar ya seperti ini mungkin nggak terlalu tajam juga karena emang ini resolusi dari proyektornya tidak terlalu besar tapi buat hiburan sih lumayan lah ini proyektor kita bisa sambung juga pakai STB Android ya supaya bisa YouTube-nya itu lebih lancar kalau bawaan kalau bawaan proyektor ini standar jadi ada kemungkinan bisa lemot ya oke ini kita lihat yang channel apa nih yang nggak ada copyright oke itu seperti ini ya mana acara yang bagus nih ini berita oke itu dia cara menyambungkan STB TV digital merek apa saja ke proyektor ya nah untuk proyektor ini tampilannya disini sebenarnya ada YouTube-nya juga ya nah ini ada YouTube-nya kita tes salah satu oh iya untuk audio nah untuk audio disesuaikan saja ya disini kan ada AP ada terus ini logo earphone ya nanti tinggal disesuaikan aja ada yang pakai seperti ini kabel jack 3,5 to RCA nanti disambung ke speaker aktif atau ada juga yang speaker mini seperti ini disini ini tinggal dicolok aja nih what audio out-nya seperti ini tinggal disesuaikan ya nah ada yang seperti ini yang pastinya kita harus sesuaikan ini sambungannya sebenarnya di proyektor ini dia sudah ada speaker-nya ya tapi kalau kurang puas kurang kencang bisa ditambah speaker out seperti ini nah disini saya tes untuk YouTube yang ada di proyektor nah seperti ini tampilannya dia loading dulu tapi dia bisa autoplay ke video berikutnya kalau yang ini ya nah seperti ini nah tampilan di bawahnya seperti ini jadi kalau buat hiburan di rumah nonton YouTube ya lumayan sih pakai proyektor yang ini oke itu dia cara menyambungkan STB TV digital ke proyektor terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini mudah-mudahan ini bermanfaat sampai jumpa di video saya berikutnya terima kasih terima kasih